Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad dari ibu siapa, dimana? saya dari hamba Allah di Aceh, Buya Bikbu silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Baik, Buya izin bertanya, saya ingin bertanya masalah zakat, Buya ya, silahkan gini, Buya, jadi saya Alhamdulillah ada rezeki dari Allah jadi pada tahun 2019, bulan 7 yang lalu saya ada uang 1 miliar, Buya dari? dari? dari bulan 7, tahun 2019 uang apa? uang tabungan, uang tabungan yang mau saya pakai untuk buat rumah, Buya cuma karena belum dipakai, jadi saya simpan dari tahun lalu sebanyak 1 miliar nah, di perjalanan di bulan 1 tahun 2020 kemarin saya belikan mas sebanyak 400 juta dan itu mas batang, Buya baik pertanyaannya, Buya ini kan udah bulan 7 dan uang saya kan sudah genap 1 tahun jadi berapa zakat yang harus saya bayar, Buya? apa saya harus bayar zakat sisa uang yang 600 juta itu atau emas yang udah saya beli juga harus saya bayar zakatnya beserta dengan zakat tersebut baik nah, yang kedua, Buya saya punya orang tua dan orang tua saya itu fakir, Buya jadi berapa persen dari zakat saya itu yang boleh saya berikan untuk orang tua saya, Buya baik terima kasih, Buya insyaAllah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sudah benar dari pemahaman Anda bahwa jika uang itu nginap tabungan bukan uang yang berputar uang diam, uang nginap dan sudah mencapai satu nisop ini syarat pertama satu nisop syarat pertama yaitu nisop itu batas minimal kurang lebihnya dari 84 gram mas murni kalau dirupiahkan kurang lebihnya hari ini adalah 50 atau 60 juta jika seseorang mempunyai uang melebihi 60 juta melebihi kemudian berputar satu tahun maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% 2,5% baik itu di saat di saat emas apa uang ini dalam bentuknya tidak berubah menjadi jenis yang lainnya misalnya kalau sudah diberikan yang lainnya tapi tidak boleh berhelah misalnya apa kurang satu bulan ternyata sudah bangun rumah tidak jadi wajib zakat bulan tujuh jadi hendaknya hitungannya pakai bulan Arab bukan pakai bulan nasional bukan bulan masahi tapi pakai Arab hitungan genapnya satu tahun dengan hijriyah anggap saja sebelum genap tanggal tahun hijriyah satu tahun kok tiba-tiba betul-betul rumah sudah dibuat bukan ingin lari dari zakat maka anda tidak wajib bayar zakat Islam itu mudah Islam mudah baik kemudian ada sebagian dari harta anda satu miliar empat ratus juta anda belikan emas batangan memang emas ini dianggap sebagai sama sebagai naket naket sama uang juga dianggap sebagai naket nakden alat untuk tukar alat tukar nakden alat tukar emas perak itu dulu adalah dinar dirham adalah alat tukar termasuk di dalamnya adalah fulus uang tersebut nah karena uang tersebut sudah anda belikan yang lainnya maka emas ini tidak di dalam sisi karena kalau sudah emas sama uang nanti tidak harus adanya seperti yang disebutkan di dalam pembahasan fikih karena dianggap sudah berbeda maka kalau uang rupiah dengan emas itu berbeda dari sisi seperti perak sama-sama perak dengan emas sama emas dengan uang sama nakden tapi jika sudah dirubah dari bentuk uang menuju benda emas batangan maka terhenti zakatnya yang 400 jadi yang wajib dizakati adalah yang 600 juta dikeluarkan 2,5% ada pun emas batangan emas batangannya tadi adalah dihitung baru di dalam penghitungan penghitungan zakatnya jadi bukan digabungkan sama diantaranya kalau anda punya emas sendiri punya emas tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya dengan zakat yang lainnya jadi emas sendiri dikeluarkan zakatnya sendiri nunggu satu tahun baru nanti dikeluarkan zakatnya kemudian anda jika ada orang fakir yang mereka adalah kerabat kita yang tidak wajib kita beri nafakah keluarga yang tidak wajib diberi nafakah maka membayar zakat kepada mereka dobel pahalanya hendaknya di dalam bayar zakat kita jangan sampai lupa mendahulukan kerabat dekat yang memang rumahnya juga dekat dengan kita kalau ibunda anda tidak wajib anda beri nafakah kepada beliau fakir tidak hidup tinggal bersama anda maka sah karena anda seorang anak perempuan tidak wajib berikan nafakah kepada ibundanya maka karena ibunda anda bukan orang yang wajib anda beri nafakah maka kalau anda ingin membayar zakat kepada beliau maka hukumnya adalah sah berapa persen daripada uang tadi kalau 600 juta kurang lebihnya hari ini adalah 26 juta baik anggap saja 30 juta itu zakatnya berapa yang boleh diberikan kepada ibunda intinya yang harus anda dapat pendapat yang pertama adalah semua asnaf yang ada harus mendapatkan semuanya fakir miskin dan sebagainya pendapat kita dalam mataham syafi' imam ustuhari mengatakan minimal tiga sebagian mataham mengatakan satu sudah cukup fakir miskin artinya anda bisa memberikan kepada ibunda anda secukupnya tapi jangan sampai yang lain agar kita tidak disalahkan oleh mataham yang lain paling tidak ada fakir miskin ini yang paling utama fakir miskin dan jangan tumplek semuanya diserahkan kepada ibunda anda karena meratakan juga penting sebab zakat itu dalam bahasa hadis adalah jadi diambil dari orang kaya dari tempat tersebut untuk dikembalikan kepada orang fakir tidaknya sebisa mungkin diratakan semakin baik kecuali memang kebutuhan ibunda itu memang betul-betul mendesak misalnya ibunda yang betul-betul membutuhkan mohon maaf mungkin disamping dia fakir punya utang sakit segala macam bisa saja diselesaikan dengan zakat tersebut akan tapi bagaimana seorang anak yang kaya memberikan ibunya dari zakat semuanya ini kan bertanyaan kan masih ada rezeki kita kalau zakat adalah haknya ibunda yang fakir lalu mana derma kita kepada ibunda sebagai seorang anak yang kaya seperti itu jadi kalau secara fekeh sah tapi secara akhlak kurang secara fekeh sah ada matahab yang memperkenalkan semacam itu paling tidak tiga lah tiga orang bisa paling tidak dibagi tiga orang semakin luas manfaatnya semakin besar tapi anda sebagai orang yang dibeli Allah rizki sampai terkumpul uang satu miliar masa sampai mengobati ibunda dan ayah anda yang diambilkan dari zakat bahkan kalau nafakah ibunda ayah anda tidak perlu dari zakat anda keluarkan dari rizki anda yang murni yang bersih itu ada pun zakat bisa diserahkan yang lainnya cuman kalau tidak ada lagi mungkin kebutuhan anda anda sudah punya anggarkan anda sudah janjian dengan kontraktor anda harus membayar uang satu miliar tidak ada lagi maka anda boleh berikan uang zakat seperti itu wallahu aklam bis soal hai 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 hai